Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Louis CTV Dan di video kali ini gue bakal ngakuin apa yang kalian minta asyik Karena ada beberapa orang yang komen minta tutorial Yang gue keluarin pas openingnya tutorial Vortex Kalau kalian tau itu apa? Yap, Shogo Sound Effect gila Yang bunyinya tuh kayak gini Ini kalau kalian tau Shogo itu beatboxer asal Jepang Kalau gak asal Jepang ya, bener ya, bener ya Jepang ya Dia tuh punya special effect, dia punya double sound Bunyinya kayak gitu loh Kalau kalian gak tau, langsung aja cek videonya yang ini Gila, mantep kan? Gila, tuh dia emang bisa sound effect Bahkan dia pernah sampai 4 suara kalau gak salah sih 4 suara bukan double lagi, ada 4 Kalau gak salah tuh yang kayak gini Nah, gue gak bisa tuh, gue baru bisa 3 Gue baru dapet 3 Oke, tapi yang gue pengen ajarin sih ini bukan 4 suara itu Tapi melainkan double voice-nya Shogo Gimana sih caranya, Louis? Oke, gue bakal ngasih tau gimana caranya Jadi caranya itu sangatlah gampang guys Jadi, sebenernya gak gampang juga sih Seenggaknya mudah dipelajari lah Tapi, mungkin buat dapetinnya butuh latihan yang terus-terusan Karena sound effect di beatbox itu gak mungkin lo dapetin secara langsung Dan tiba-tiba gitu Kalau lo mau kuasain sound effect itu Gue aja belajar sound effect Shogo ini Sebulan, baru dapet Sumpah, gue gak liat tutorial siapa-siapa Karena di tutorial di Youtube juga jarang Jarang ada orang bisa guys Ini nih, Louis Steppen ini Gila gak lo? Oke, yang pertama caranya Caranya itu adalah menyesuaikan nada Jadi, kalau mau pake double voice Shogo ini Harus kita pake suara nada tinggi Yang Gak bisa yang Gak bisa suara cowok biasa Gak bisa Jadi, kita harus tinggiin Gitu, oke Kalau udah bisa Kayak gitu ya, pasti bisa lah semuanya lah ya Kalau udah bisa Kalian langsung Tentuin nada tertinggi kalian di mana Kalau gue tuh Kayak nadanya Kayak nada Nyentuh suara kepala Gimana sih gue nyebutnya suara kepala Bener ya Kalau Kita bisa rasain di kepala sini nih Kalau kita ngomong Tuh Ada kayak ada getaran tuh di kepala Pokoknya kita suara paling tinggi Nah Udah dapet kayak gitu Kalian langsung Pindahin ke suara Masih falsetto Tapi suaranya agak kerendah dikit Jadi kayak gitu Nah gitu Ada Kayak lagi Suara Kayak dikeluaran dari idung gitu Langsung dikeluaran dari mulut Gue sih dulu Gue sih dulu belajar gitu-gitu doang Jadi gue nyesuain Nada tinggi Paling tinggi Sama nada tinggi Tapi yang agak ke bawah gitu Jadi kayak Nah gitu guys Jadi ada dua suara gitu Dalam satu mulut Oke Oke kalau kalian udah bisa kayak gitu Kalau kalian udah bisa gitu Coba masukin di beat Contoh kayak beatnya Shogo aja Pake B sama BMG Langsung gini Bisa kalian tambahin Hi-hat Nah kalau yang buat tiga gitu Jadi ada tiga step Kalau yang Gitu ya Itu kan tiga tuh tiga suara Jadi kayak Nada dua tadi Gitu Gitu Ada Gitu Ada yang lagi gitu Emang harus beatbox itu Rada aneh Tapi keren gitu Kalau udah bisa ya Kalau udah bisa Jadi Suara paling tinggi Gitu Nah kalau buat Gimana sih cara Gimana sih buat cara Aplikasiin Yang tiga suara tadi Bisa yang kayak gue pake di opening Jadi pake lip bass Langsung Segini dulu video tutorial beatbox Semoga membantu Jadi gue gak bisa Banyak-banyak jelasin Kalian harus bener-bener latihan Seenggaknya gue udah Kasih tau ya tadi Gimana cara Nemuin nada tertinggi Nah sama nada tinggi Yang paling rendah Kalau kalian suka sama video kayak gini Jangan lupa share Ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian tuh Bisa jago beatbox Asik Jangan lupa like juga Kalau gak suka Yaudah jempol ke bawah aja Juga gak apa-apa Jangan lupa subscribe Di kolom komentar di bawah Apa sih tutorial Pengen gue buatin Buat kalian Oke Segini dulu See you on the next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!